Penganggaran hijau Penganggaran hijau dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik level provinsi, atau kota, atau kabupaten. Untuk tahu apakah pelaksanaan penganggaran hijau sudah berjalan dengan baik, kita perlu alat untuk mengukurnya. Alat ukur tersebut adalah indikator. LPEM mengusulkan 3 indikator untuk mengukur pelaksanaan penganggaran hijau, yaitu efisiensi, efektivitas, dan signifikansi. Apa itu indikator efisiensi? Untuk tahu apa itu indikator efisiensi, kita harus lebih dahulu menjawab pertanyaan berikut. Berapa biaya untuk menurunkan 1 unit karbon di daerah X? Karena menyangkut biaya, tentunya lebih murah, lebih baik. Agar kita bisa tahu berapa biaya penurunan 1 unit karbon di suatu daerah, kita harus membandingkan input dan outputnya. Input adalah pengeluaran mitigasi di suatu daerah. Output adalah penurunan CO2 di suatu daerah. Dari perbandingan tadi, kita akan mendapatkan unit kos daerah. Unit kos ini akan kita bandingkan dengan unit kos rata-rata nasional untuk mendapatkan nilai indeks efisiensi. Karena biaya barang dan jasa di tiap daerah berbeda-beda, jangan lupa untuk menyesuaikan unit kos dengan tingkat inflasi di daerah yang diukur. Semakin kecil nilai indeks efisiensi suatu daerah, artinya daerah tersebut dapat menurunkan CO2 dengan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan daerah lain atau lebih efisien. Indikator kedua adalah indikator efektivitas. Indikator ini lahir dari pemikiran bahwa daerah dengan aktivitas perekonomian yang tinggi seharusnya menurunkan emisi yang lebih besar juga. Ada juga alternatif penghitungan untuk indikator ini. Kali ini, indikator alternatif lahir dari pemikiran bahwa makin besar populasi suatu daerah, makin besar pula tanggung jawab daerah tersebut untuk menurunkan emisi karbon. Dengan membandingkan total penurunan emisi di suatu daerah dengan PDRB atau dengan populasi, kita bisa melihat berapa besar emisi yang telah diturunkan oleh daerah tersebut. Hasil tadi akan kita bandingkan dengan nilai rata-rata nasional untuk mendapatkan indeks efektivitas. Semakin besar nilai indeks efektivitas suatu daerah, artinya daerah tersebut memiliki pencapaian yang relatif lebih baik daripada daerah lain dalam pembangunan ekonomi hijau. Indikator ketiga adalah indikator signifikansi. Tapi, apa yang diukur oleh indeks ini? Yang diukur oleh indeks ini adalah inisiatif pemerintah daerah untuk melaksanakan penganggaran hijau berdasarkan jumlah anggaran mitigasi perubahan iklim yang disiapkan. Untuk melihat seberapa besar usaha suatu daerah untuk melaksanakan penganggaran hijau, kita dapat membandingkan anggaran mitigasi perubahan iklim dengan anggaran total di suatu daerah. Makin besar nilai yang didapat, artinya usaha yang telah dilakukan daerah tersebut untuk melaksanakan penganggaran hijau makin signifikan. Untuk mengukur signifikansi, ada juga alternatif indikator yang bisa digunakan. Indikator alternatif ini digunakan untuk mengukur seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah pada anggaran dari pusat untuk program mitigasi dengan menghitung proporsi anggaran mitigasi yang dialokasikan dari APBD terhadap anggaran mitigasi dari APBD dan APBN. Untuk mendapatkan nilai indeksnya, kita cukup gabungkan jumlah anggaran mitigasi dari pusat dan daerah. Kemudian, bandingkan dengan jumlah anggaran mitigasi daerah. Hasil penghitungan tersebut pasti lebih dari satu. Semakin besar nilai indeksnya, maka daerah tersebut makin tergantung pada anggaran dari pusat dalam upaya mengurangi emisi karbon. Itu dia tiga indikator yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan penganggaran hijau. LPM telah mengumpulkan data-data penganggaran hijau dan menghitung indeks setiap provinsi untuk masing-masing indikator. Anda dapat mencoba dashboard penghitungan indikator penganggaran hijau kami di greenbudgeting.org. Nah, itu dia topik kita kali ini. Nantikan juga seri penganggaran hijau selanjutnya.